Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Flash. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang 7 anggota klan Uchiha yang jarang diketahui. Siapa yang tidak kenal dengan klan Uchiha? Klan Uchiha adalah salah satu klan terhebat di dunia Shinobi dengan kejeniusan dan teknik mata saringannya. Namun dalam anime Naruto, klan Uchiha sudah dibantai oleh Itachi Uchiha agar klan Uchiha tidak memberontak dan menyebabkan perang di desa Konoha. Walaupun anggota klan Uchiha hampir punah, namun tahukah kalian bahwa ada beberapa anggota klan Uchiha di masa lalu yang juga memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dan pastinya, mereka adalah Shinobi yang jarang Anda ketahui, bahkan hampir tidak pernah dimunculkan dalam anime Naruto. Dan siapa saja kah mereka? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan klik loncengnya agar kalian mendapatkan update video terbaru lainnya pada channel Boruto Flash. Di nomor ketujuh, Rai Uchiha Rai Uchiha adalah Shinobi yang memiliki rasa haus akan kekuasaan dan terobsesi dengan kekuatan yang ia miliki. Selain membangkitkan saringan, Rai Uchiha juga sudah membangkitkan mata mangekyo saringannya. Dan bukan hanya itu, Rai Uchiha juga mengorbankan mata kirinya hingga menjadi buta untuk mengaktifkan teknik mata terlarang yaitu Isanagi. Bagi yang belum tahu, Isanagi adalah sebuah teknik genjutsu yang menggunakan teknik mata saringan. Jika genjutsu biasa, adalah jutsu yang menciptakan ilusi yang tidak nyata berbeda dengan Isanagi. Isanagi dapat membuat ilusi yang nyata yaitu adalah pengguna bisa mengendalikan dan merubah sesuatu yang terjadi pada dirinya. Contohnya ketika ia terkena serangan dan menyebabkan luka yang parah. Dengan menggunakan teknik mata Isanagi, ia dapat membuat luka tersebut hilang dari tubuhnya atau bisa dibilang tidak pernah terjadi. Teknik mata Isanagi juga bisa dibilang adalah jutsu mengendalikan waktu yaitu di mana ia bisa memundurkan waktu dan meniadakan hal buruk yang akan terjadi pada dirinya. Dan kembali ke Rai Uchiha, karena kekuatannya tersebut Rai Uchiha menyatakan bahwa ia adalah orang terhebat di dunia shinobi dan tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan ia berencana untuk memimpin seluruh shinobi untuk menjadi anak buahnya. Namun pada akhirnya Rai Uchiha berhasil dikalahkan oleh anggota Uchiha lainnya. Di nomor ke-6, Naka Uchiha. Naka Uchiha juga berhasil membangkitkan mata Mangekyo Saringan dan juga ia sangat terobsesi dengan jutsu Isanagi. Ia menggunakan teknik mata Isanagi untuk membunuh beberapa klannya sendiri dikarenakan pada saat itu hampir semua anggota klan Uchiha memiliki kekuatan yang sama dahsyatnya. Bahkan juga bisa menggunakan Isanagi sehingga mereka semua saling bertarung untuk melihat siapakah yang lebih hebat. Namun pada akhirnya, Naka Uchiha tewas dikarenakan Naori Uchiha, yaitu teman dekat Naka Uchiha menggunakan Izanami, yaitu kebalikan dari Izanagi. Untuk memaksa Naka Uchiha menerima kebenaran dan kenyataan yang terjadi. Sebab seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Izanagi adalah bisa memutar balik waktu, sehingga ia juga bisa merubah kenyataan yang terjadi dengan memutar balik waktu. Di nomor ke-5, Naori Uchiha. Naori Uchiha adalah seorang shinobi wanita dari klan Uchiha dan juga teman dekat Naka Uchiha. Naori Uchiha juga sudah membangkitkan mata Mangikyo Saringan, namun berbeda dengan anggota Uchiha yang dijelaskan sebelumnya, yang terobsesi menggunakan Izanagi. Naori Uchiha bisa menggunakan teknik mata Izanami, yaitu kebalikan dari Izanagi. Jika Izanagi adalah dapat memutar balikkan kenyataan, maka Izanami dapat menunjukkan kenyataan sebenarnya. Dan teknik mata tersebut digunakan oleh Naori Uchiha kepada Naka Uchiha agar Naka Uchiha dapat bertobat. Dan di sini dapat dikatakan, Naori Uchiha adalah orang yang baik, walaupun ia berada di lingkungan anggota klan Uchiha yang haus akan kekuasaan. Di nomor ke-4, Baru Uchiha. Jika kalian bertanya-tanya siapa yang telah membunuh Rai Uchiha, maka Baru Uchiha lah orangnya. Ketika Rai Uchiha berhasil menggunakan teknik mata Izanagi untuk mengalahkan musuhnya dan menjadi yang terkuat, Baru Uchiha kemudian menantang Rai Uchiha untuk mendapatkan posisi pimpinan. Dan Baru Uchiha ini juga adalah anggota klan Uchiha yang memiliki mata Mangekyo Saringan dan menggunakan teknik mata Izanagi. Dan dalam pertarungan tersebut, Rai Uchiha berhasil dibunuh oleh Baru Uchiha menggunakan teknik mata Izanaginya sendiri. Namun sayang, setelah Baru Uchiha menyatakan kemenangannya, ia langsung dibunuh oleh anggota klan Uchiha yang lainnya. Di nomor ke-3, Izuna Uchiha. Izuna Uchiha adalah adik dari Madara Uchiha. Pada zamannya, Madara dan Izuna menjadi anggota klan Uchiha terkuat dan berhasil membangkitkan mata Mangekyo Saringan. Bukan hanya itu saja, mereka berdua juga menjadi kepala klan Uchiha dan Madara sebagai pemimpinnya. Dalam pertarungannya, Izuna Uchiha terluka parah akibat bertarung melawan Tobi Rama Senju, yaitu adalah adik dari hasi Rama Senju. Karena lukanya yang sangat fatal, di akhir hidupnya, Izuna Uchiha memberikan mata Mangekyo Saringannya kepada Madara. Agar Madara dapat membangkitkan teknik mata eternal Mangekyo Saringan, yaitu adalah Mangekyo Saringan tahap sempurna. Di nomor ke-2, Fugaku Uchiha. Fugaku Uchiha adalah ayah dari Itachi dan Sasuke. Dalam animenya tidak diperlihatkan seberapa hebat kekuatan dari Fugaku Uchiha. Namun berdasarkan biodata dari website resmi anime Naruto, Dalam Perang Dunia Shinobi ketiga yang lalu, Fugaku Uchiha dijuluki sebagai Fugaku si mata jahat. Hal tersebut karena dia adalah seorang klan Uchiha dan memiliki mata Mangekyo Saringan dan telah membunuh banyak orang. Mata Mangekyo Saringan Fugaku Uchiha bangkit setelah teman baiknya terbunuh dalam pertarungan. Namun Fugaku tidak ingin orang lain tahu jika dia memiliki mata Mangekyo Saringan. Karena takut anggota klan Uchiha yang lainnya akan meminta tolong kepadanya untuk mengendalikan Gyubi agar bisa menguasai desa Konoha. Sehingga ia selalu terlihat biasa-biasa saja. Dan di desa Konoha, Fugaku Uchiha adalah ketua klan Uchiha sekaligus kapten dari kepolisian militer Konoha di masa lalu. Pada akhirnya, Fugaku Uchiha tewas terbunuh oleh Uchiha Itachi dikarenakan Fugaku Uchiha memiliki rencana ingin menguasai desa Konoha. Di nomor pertama, Indra Otsutsuki. Indra Otsutsuki adalah anak dari Hagoromo Otsutsuki atau disebut dengan Rikudo Senin. Indra Otsutsuki berhasil membangkitkan Mata Saringan dan Mangekyo Saringan dengan membunuh teman baiknya. Hal tersebut ia lakukan agar ia bisa menjadi lebih hebat dan karena terobsesi menjadi pimpinan klan Otsutsuki. Dengan Mangekyo Saringan tersebut, Indra berhasil membangkitkan Susanoo sempurna. Namun pada akhirnya, Indra Otsutsuki berhasil dikalahkan oleh adiknya yaitu Asura Otsutsuki. Dan membuat Indra harus meninggalkan klan Otsutsuki. Selama hidupnya, Indra Otsutsuki selalu bertarung melawan Asura Otsutsuki. Dan hingga akhir hidupnya, jiwa dan cakra Indra selalu akan berenkarnasi. Dan terbukti, jiwa dan cakranya berenkarnasi pada Madara Uchiha dan Sasuke Uchiha. Dan bisa dikatakan bahwa Indra Uchiha adalah awal dari terciptanya klan Uchiha. Dikarenakan hanya Indra seoranglah yang memiliki teknik Mata Saringan. Kesimpulannya, tujuh anggota klan Uchiha yang telah dijelaskan tadi adalah asli, langsung dari sumber website resmi anime Naruto. Dan juga ada beberapa Shinobi yang dijelaskan tadi mungkin sudah kalian kenal. Namun mungkin kalian belum tahu fakta sebenarnya seperti salah satunya fakta tentang Fugaku Uchiha. Jadi, itulah tadi pembahasan tentang tujuh anggota klan Uchiha yang jarang diketahui. Terima kasih telah menonton!